Seorang oknum dokter di Pemali menolak melakukan tes swab dan sempat melakukan penganiayaan terhadap petugas swab. Satgas penanganan COVID-19 pun bisa melakukan jemput paksa terhadap pasien tersebut sesuai aturan. Apalagi, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Beritung sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur disiplin pelaksanaan prokes pencegahan COVID-19. Maka PPNS dan aparat hukum lainnya bisa bertindak dengan dasar aturan hukum tersebut. Maka kita wajib untuk di swab. Tidak ada yang tanpa swab. Kecuali dia hanya kontak sekunder. Jadi kalau sekunder cukup rapid test saja. Namun kalau sudah dokter menyatakan bahwa itu harus swab, maka tolong ikuti aturan ini dengan baik. Gunanya apa? Untuk mempercepat memutuskan mata rantai. Sebetulnya kalau ada yang virusnya di tubuh dan dia OTG tetapi dia bisa menolakkan ke orang lain. Tindakan oknum dokter yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan pemengkap bangka tersebut dapat diproses sesuai hukum berlaku. Karena melakukan tindak pidana dan tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara itu PLT, Ketua DPRD Provinsi Bangka Beritung, Amri Cahyadi mengatakan, Bupati mesti melakukan pembinaan terhadap ASN, khususnya tindak lanjut dari persoalan itu. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Beritung melaporkan.